Pemirsa Garuda TV pada penghujung berita saluran 8 pagi Kamis hari ini, kembali kami menginformasikan sejumlah harga pangan kebutuhan pokok dari Pasar Induk Ramadjati, Jakarta Timur berikut tayangannya. Pemirsa Garuda TV, kembali kami menginformasikan sejumlah harga pangan yang didapat dari pedagang Pasar Induk Ramadjati, Jakarta Timur untuk Kamis 10 November 2022. Harga beberapa jenis cabai pada hari ini tidak berbeda dengan Rabu kemarin, di mana terus mengalami penurunan. Di antaranya yakni harga cabai rawit merah yang kini dijual Rp41.700 per kilogram turun Rp1.347. Kemudian harga cabai merah keriting juga turun di angka Rp41.800 per kilogram. Harga cabai merah besar turun di angka Rp43.900 per kilogram dan harga cabai rawit hijau turun di angka Rp33.000 per kilogram. Sementara bawang merah dan bawang putih kembali mengalami perbedaan harga pada Kamis hari ini. Bawang merah dijual Rp36.200 per kilogram turun Rp299. Sedangkan harga bawang putih naik di angka Rp29.600 per kilogram. Untuk telur ayam dijual Rp27.000 per kilogram dan harga miyak goreng curah dijual di angka Rp14.400 per kilogram. Sedangkan ayam negeri dijual Rp38.350 per ekor dan harga daging sapi dijual Rp142.550 per kilogram. Sementara itu harga beras untuk tipor amos dijual Rp10.500 per kilogram. Harga gula pasir dibanderol Rp14.400 per kilogram, tepung terigu Rp10.600 per kilogram, dan harga garam dijual Rp3.600 per 250 gram. Tim Liputan Garuda TV melaporkan dari Jakarta.